Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku kurikulum merdeka. Di bab 3, bentuk di sekitar kita. Kita akan membahas bagian C yaitu bangun ruang. Ini ada di halaman 90 sampai dengan 92. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian C yaitu bangun ruang. Amati benda-benda berikut. Ini ada topik kerucut, topik ulang tahun ya. Ini ada rubik, ini botol minum, ini segitiga, ini segi empat, lingkaran, segi empat lagi, ini ada kotak ya. Ini ada bola, bola basket. Kelompokan benda-benda tersebut. Bagaimana cara kalian mengelompokannya? Mengapa? Nah kita lihat ya, kita kelompokan yang bentuknya mirip-mirip. Bagaimana caranya nih? Kak Rina kasih huruf aja ya. A, pasangannya sama A. Terus ini B sama ini ya. Terus ini C sama ini. Nah ini D sama ini. Nah, bagaimana cara kalian mengelompokannya? Bentuk benda dibedakan menjadi bangun datar dan bangun ruang. Nah, tapi kalau yang ini... Oh, yang ini belum ada temannya ya. Ini belum ada temannya nih. Ini berarti E. Nah yang ini tadi sebenarnya bentuknya mirip tapi dia beda ya. B sama-sama B. Oke, tapi ini... Kita ganti saja. Ini gak ada temannya. Beda ya. Nah, oke ini beda ya. Nah ini. Jadi bangun datar hanya mempunyai satu permukaan kayak gini nih. Hanya satu aja. Ya. Kotak, kotak aja. Lingkaran, lingkaran aja. Segitiga, segitiga aja. Nah, kalau bangun ruang mempunyai lebih dari satu permukaan. Bangun ruang dapat diisi. Contohnya ini ada kotak. Misalnya ditaruh tisu. Berarti dia masih ada ruangnya di dalam. Ya. Dan sisinya ada banyak. Kalau ini rubik. Ya, terus ini ada topi dan ini ada tempat minum. Kita sekarang Kak Iyo mencoba. Ambil benda-benda berikut. Coba gelindingkan benda-benda tersebut. Benda mana yang dapat menggelinding? Ya. Mengapa? Nah, bak adik-adik bangun dibedakan berdasarkan permukaannya. Ada yang permukaannya lengkung sehingga mudah menggelinding. Ada yang permukaannya datar. Berikut adalah bangun ruang dengan permukaan lengkung. Nih ya. Ada topi. Topi ulang tahun bentuknya kerucut. Ini ada tempat minum bentuknya tabung. Ini ada kelereng. Bentuknya seperti bola. Kemudian berikut adalah bangun ruang dengan permukaan datar. Ini rubik tadi ya. Terus sama kotak. Temukan benda di sekitar kalian yang permukaannya datar dan lengkung. Coba dikadik amati sekitar kalian ya. Berikut adalah nama-nama dari bangun ruang. Nah, ini ada kubus. Ya. Kubus semuanya kotak ya. Sisinya sama. Terus kalau yang kedua adalah balok. Ya, ini adalah balok. Lalu ini ada tabung. Ini seperti kaleng biskuit ya. Terus ini ada kerucut. Ini seperti nasi tumpeng. Atau topi ulang tahun. Terus ada bola. Ya, bentuknya seperti bola. Kubus dan balok adalah bangun ruang dengan permukaan datar. Kubus mempunyai permukaan berbentuk segi 4 yang sama ukurannya. Balok mempunyai permukaan berbentuk segi 4 yang berbeda ukurannya. Sekarang ayo mencoba dua. Amati benda-benda di sekitar kalian. Temukan benda berbentuk bangun ruang dan kelompokan. Tulis hasilnya dalam tabel. Nah, ini ya. Nanti adik-adik coba lihat di sekitar adik-adik. Ya, nanti boleh dituliskan. Karena kan kalian, Karina nggak tahu nih di sekitar adik-adik ada apa aja. Tapi contoh misalnya adik-adik kan kalau sekolah suka bawa bekal ya. Ini bisa kotak makan. Apa namanya? Tempat makan. Bisa kubus, bisa balok juga. Boleh nanti disalin di sini juga ya. Kan adik-adik ada yang bentuknya kubus atau ada yang bentuknya balok. Terus ini misalnya adik-adik ada topi ulang tahun ya. Topi ulpah. Tabung tuh misalnya kaleng kerupuk atau kaleng biskuit ya. Dan lain sebagainya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.